Hai, my name is Wanda Harald Rahayu, you can call me Wanda, welcome back to my youtube channel Video kali ini aku mau bikin tutorial hijab pas Mina yang bisa dijadiin segi 4 Dan ini dia looknya, teman-teman Tuh, cantik banget Jadi ini model terbaru So, buat teman-teman nih yang udah penasaran sama tutorialnya Pastikan kalian udah subscribe channel ini, like videonya, komen, dan selamat teman-teman kalian Oke, langsung aja, let's get started Oke, teman-teman, pertama-tama disini ini dia hijab pas Mina-nya Ya, tuh, panjang Kalau misalkan teman-teman pengen dijadiin segi 4, itu dilepet segi 3 kayak gini Tuh Dibentuk kayak gini Setelah itu Dikesiniin kayak gini Perhatiin ya teman-teman Pemakaiannya di ujung lipatan sebelah kanan Karena hijabnya melewat Jadi aku pakaikan Mika Setelah itu untuk sisi yang pendeknya yang sebelah kiri Aku jeberin lalu disematkan jarum pentul ke bagian pundaknya seperti ini Untuk sisi yang panjangnya ini Aku lilitin agar menutup bagian belakangnya Lalu sematkan jarum pentul Agar tidak melorot-melorot bagian pinggirnya ini Aku sematkan jarum pentul juga Dan ini dia hasilnya Oke teman-teman Ini bentuknya sama ya Segitiga kayak gini Jangan sampai berubah Nah setelah itu kan tadi di ujung sini ya Sekarang gantian Adanya di ujung kiri ini Kayak gini Mau ini bener-bener ujung kayak gini Tuh ya teman-teman Setelah itu di jarum pentulin aja Untuk yang panjangnya ini Dikiniin tuh Dari depan ya Sek Kayak gini Setelah itu ukur bagian sininya Nih bagian kanannya ini Supaya ngepas gitu loh Ke bagian keatasin kayak gini Nah ini kurang ya Tarik lagi Supaya nggak terlalu pendek gitu loh Nah ini pas nih ya Yang setelah kiri ini juga Dikesiniin Kayak gini Gitu Setelah itu tinggal dipetulin Petulin Petulin ya teman-teman Nah udah Seperti ini Nah setelah itu Ini kan sisanya masih banyak nih ya Panjang Dan belakangnya juga belum Ini Belum tertutup Aku bakal kesiniin Ketengahin kayak gini Eh ketengahin Ya pinggirin kayak gini Setelah itu Di bagian sininya Dipentulin aja Disatuin sama yang ini Gitu Supaya bagian belakangnya tuh tertutup Teman-teman Dipentulin Setelah itu Disininya juga ditarik kayak gini Ini sebenernya bisa diatur ya Panjang pendeknya Nih Nah karena aku pengen panjang Menutup bagian dadanya Ditarik aja Lalu kayak gini Setelah itu Tinggal dipentulin aja deh Di bagian pundaknya Nah jadi kayak gini Looknya rapih kan Menutup bagian depan Kalau misalnya Gak mau menutup bagian dadanya Tinggal ditarik aja gitu Nyampai segini juga bisa Teman-teman Nah ini dia Menutup bagian depan Dan juga Belakang Cantikan rapih Tuh Jadi Kayak ala-ala pasmina Malaysia Eh segi 4 Malaysia Gitu Tuh Tuh Ya kan Rapih banget Nah untuk bagian depannya Ini bentuknya Oval kayak gini ya Tuh rapih Ala-ala Malaysia gitu Oke lanjut ya teman-teman, yang tadi tuh sebenernya tutorialnya ada dua opsi, yang tadi kan model bagian depannya bentuknya oval nah, kalo misalkan ini bentuknya segitiga tadi kan kayak gini, ngambil dari depan yang ini, ngambilnya dari belakang tuh, yang tadi dari depan ini, ngambil dari belakang kayak gini, set gitu kan nah, kayak gini setelah itu diatur lagi setelah itu, dikebelakangin setelah itu ininya juga dikebelawangin set gitu, dipentulin nah, udah looknya seperti ini, nah bagian bawahnya tuh kotak gitu kan jadinya setelah itu nah, sebelah kirinya ditarik kayak gini dan hasilnya tuh bentuknya segitiga ujung gitu, yang tadi kan oval nah, kalo ini ada ujungnya, bagian bawahnya yang ini, sama kayak yang tadi nah, untuk bagian belakangnya ini agar menutup seperti ini ya disematkan jadinya bentuk di bagian pundaknya seperti ini digabungin sama yang depan ini ya setelah itu bagian ini juga dirapihin lagi nah, bagian sini dirapihin supaya ada layarnya aku tentulin deh di bagian sini udah deh nah, hasilnya seperti ini tuh menutup bagian belakangnya kan tuh tuh cantik kan rapi oke, untuk tutorial selanjutnya ini lipatannya seperti ini ya nah, setelah itu untuk pemakaiannya kayak gini wait di hampir di pojokan ya pojok kanan kayak gini nah, hasilnya seperti ini setelah dipentulin dan aku rapihin pake Mika hijabnya ini kan sisanya yang sebelah kiri seperti ini tinggal di kebelakangin aja agar menutupi bagian belakangnya tuh kayak gini setelah itu untuk yang panjangnya ini di kebelakangin lalu ke depanin setelah itu tinggal dipentulin aja hasilnya seperti ini bagian belakangnya panjang untuk tutorial yang ini tuh bisa dipakein dua model seperti ini ya jadi tinggal masukin aja lalu dirapihin sematkan jarum pentul juga setelah itu masukin deh ya yang panjangnya ini ke dalam baju oke lanjut masih ada lagi nih ya tutorial hijabnya ini tuh bisa dipake buat sehari-hari juga jadi yang pendeknya ini dililitin aja gitu setelah itu yang panjangnya nih sama dililitin ke belakang bedanya setelah itu ke depanin lagi teman-teman nah seperti ini ya lalu diselipin nih ya di bagian mukanya nih kayak gini nih nah kayak gitu takutnya merosot karena hijabnya licin jadi sematkan jarum pentul lalu dikebelakangin nah ini dia modelnya seperti ini teman-teman jangan lupa pake pentulin juga nih and tadaa ini dia hasilnya oke lanjut untuk tutorial hijab yang terakhir aku ngelipatnya kayak gini ya tuh nah nah itu disematkan jarum pentul karena ini runyak kayak gini ya aku bakal pakein mica nah udah disini ada yang pendeknya dan juga ada yang panjangnya tapi aku bakal ke atasin dulu sementara bagian belakangnya setelah itu bagian kirinya dikebelakangin seperti ini lalu yang panjangnya nah setelah itu diikat aja ini salah satu model yang sederhana sih ya tutorial yang simple nah udah setelah itu dikebawahin nah tinggal dirapihin deh tuh langsung rapihkan ini dia pas mina bisa jadi kayak segi 4 oke teman-teman jadi itu dia tutorialnya pas mina jadi segi 4 semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe see you in my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax